Dan terbukti di salah satu videonya teman-teman di channel Bahar Smith ini Ketika dia menanggapi statement-statement dari Guru Gembul ketika di Robito Alawiah Itu ngalor ngidul ke sana kemari teman-teman Dan ada bagian-bagian yang tidak berani ditanggapi oleh Bahar Smith teman-teman Contoh salah satunya yang ditegaskan dengan keras oleh Guru Gembul Ketika Guru Gembul mengatakan ada orang-orang keturunan Yaman Yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi dicium-cium kakinya teman-teman Betapa sakitnya, sakit hati ketika melihat ada orang keturunan Yaman Kemudian disujudi diciumi kakinya oleh orang-orang pribumi pesek Kemudian disujudi diciumi kakinya oleh orang-orang pribumi pesek Jadi kalau memang si Gembul menganggap Ana dengan cara Ana, cara dakwa, cara ceramah Itu yang menjadikan orang-orang meragukan keturunan Nabi Muhammad atau selam Maka seharusnya Ana aja Jadi jangan semua habaib itu dikatakan seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di channel Naisur Sunnah Saya tidak bisa bayangkan teman-teman Kalau seandainya kemarin di Robito Alawi ya Diundang juga Bahar Smithnya Lalu mendengarkan ya statement dari Guru Gembul Yang mungkin bisa tertampar mukanya Atau bahkan tertunduk malu Atau kita bayangkan lah teman-teman Kalau seandainya ini terjadi debat berdua Antara Guru Gembul dan Bahar Smith saya yakin dirujak Bahar Smith ini Saya yakin Dan itu memang mustahil ya Mustahil ya Robito Alawi akan mengundang sekelas Bahar ini Karena Bahar ini ya mohon maaf ya Saya katakan ya tidak berilmu teman-teman Dan bukan tipe seorang debater ya Dia tipenya ya hanya ngoceh, teriak-teriak, mencacimaki teman-teman Dan terbukti di salah satu videonya teman-teman Di channel Bahar Smith ini Ketika dia menanggapi statement-statement dari Guru Gembul Ketika di Robito Alawi ya Itu ngalor ngidul ke sana kemari teman-teman Dan ada bagian-bagian yang tidak berani ditanggapi oleh Bahar Smith teman-teman Contoh salah satunya yang ditegaskan dengan keras oleh Guru Gembul Ketika Guru Gembul mengatakan Ada orang-orang keturunan Yaman Yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi Dicium-cium kakinya teman-teman Betapa sakitnya, sakit hati Ketika melihat ada orang keturunan Yaman Kemudian disujudi, diciumi kakinya oleh orang-orang pribumi pesek Kemudian disujudi, diciumi kakinya oleh orang-orang pribumi pesek Itu gak berani ditanggapi oleh Bahar Smith Nanti kita simak videonya Kemudian salah satu juga yang keras dari Guru Gembul Ketika Bahar Smith diadili, di pengadilan ya Bahar Smith ini mengatakan Kalau kamu mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah kakekku Lalu kenapa kamu justru ya memperkarakan aku sebagai cucunya Bahkan, Pak Habib Bahar bin Smith di pengadilan Ketika beliau sedang diadili Kemudian ada saksi Dan kemudian beliau mengatakan Kamu tahu gak siapa saya? Saya adalah keturunan Nabi Kalau kakek saya begini Kamu tahu kakek saya seperti ini Kenapa kamu memberatkan? Kamu membuat kesaksian yang memberatkan pada saya Itu kan sebenarnya menyakiti kaum muslimin Karena ada orang yang melakukan kekerasan Atas nama Nabi diadili Tapi minta privilege Siapa yang melakukan itu? Golongan Habaib Nah ini kan jelas teman-temannya Minta privilege Sudah menganiaya orang ya Kemudian mengatasnamakan Rasulullah sebagai kakeknya Minta privilege teman-teman Minta hak istimewa Atau dengan kata lain Minta dibebaskan Apakah hari ini gak tahu Rasulullah teman-teman pernah mengatakan Kalau seandainya Fatimah ya Mencuri maka aku yang akan memotong tangannya Itu artinya kalau misalkan Fatimah melanggar hukum Rasulullah sendiri yang akan menghukumnya Lah kamu ini Subhanallah teman-teman Hanya mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi Teman-teman minta privilege Ya padahal melanggar hukum Mengatasnamakan ya sebagai cucu Nabi Lalu minta hak istimewa Coba kita simak dulu teman-teman ya Video Bahar Smith Yang sangat-sangat ya Ngalor ngidul ini Orang yang berakal Ketika ada buah Ada buah satu keranjang Banyak buah Ada satu buah yang dianggap busuk Dianggap busuk Maka orang berakal Dia hanya akan buang satu buah yang busuk Yang dianggap busuk oleh dia Masalahnya dari kalangan ENT itu Bahar dari kalangan Ba'alawi Bukan hanya satu dua hukum saja Terutama teman-teman Kalau kita bicara masalah doktrin-doktrin mereka Cerita-cerita khurupat mereka Itu bukan hanya dari satu habib saja Tapi kebanyakan habib Sangat-sangat banyak Bahkan satu habib saja Bisa mengoleksi Puluhan cerita bohong teman-teman Ya sedikit-dikit Aku bisa berjumpa dengan Rasulullah Dalam kondisi terjaga Sedikit-dikit bermimpi bertemu dengan Rasulullah Karamahnya juga bukan-bukan teman-teman Mi'raj bertemu dengan Allah 70 kali Itu bukan disampaikan oleh salah satu hukum habib Tapi hampir merata dari kalangan Ba'alawi Mengoleksi cerita-cerita khurupat seperti itu Jadi tidak benar ya Pembelaan ENT Bahar mengatakan di Ba'alawi itu Ya hanya ada satu dua hukum saja Ya terlalu banyak Terlalu banyak Silahkan kalau tidak percaya teman-teman ya Cek di channel saya ini Ya bisa kalian lihat Ya satu habib saja Bisa mengoleksi Puluhan cerita khurupat Dan berbagai macam Habib yang pernah saya reaksin di channel ini teman-teman ya Habibnya berbeda-beda Jadi pemilaan Bahar Smith ini Terlalu kelihatan Mengada-ngada teman-teman Coba kita lanjut dulu Dia tidak akan buang semua dalam keranjang Jadi kalau memang si Gembul Menganggap Ana Dengan cara ana Cara dakwah Cara ceramah Itu yang menjadikan orang-orang meragukan Keturunan Nabi Muhammad Maka seharusnya ana saja Jadi jangan semua habib itu Dikatakan seperti itu Bukan hanya dari cara dakwah itu saja Ya Bahar Smith yang ditanggapi oleh Guru Gembul ya Makanya saya katakan teman-teman Bahar Smith ini Gak berani menanggapi statement Guru Gembul Yang begitu menamparnya teman-teman ya Coba tanggapi Coba sekarang ya Ketika Guru Gembul mengatakan Ya Ente itu dicium Kakinya oleh santri-santri Ente Kenapa itu gak ente tanggapi? Itu yang menjadi kritikan keras dari Guru Gembul Kemudian Ente juga minta privilege Dari pemerintah Ya minta hak istimewa Atau dengan kata lain dibebaskan Ya mengatasnamakan Ente sebagai cucu Nabi Padahal Ente menganiaya orang Itu di pengadilan Coba itu yang ente tanggapi Jangan ngelor ngidul ke sana kemari Kalau memang Ana Urusan sama Ana Yang dianggap kontroversial ya Ana aja Dan perlu Anda jelaskan buat si Gembul Bahwasanya kasus Ana itu Kasus Ana Itu Ana menganiaya Habib palsu Itu yang harus Gembul tahu Habib palsu yang apa? Yang mereka nipu di Bali ratusan juta Nipu di mana-mana Cara ketahuannya di Bali Nah saat itu juga Jadi si Gembul ini gak tahu Kalau Ana itu Ana ini yang suka Ngehajar Habib-Habib yang gak benar Lalu apa untungnya Misalkan saya Atau kalian teman-teman Apalagi Guru Gembul Tahu kalau si Bahar Smith ini Ya tukang pukul Misalkan dari Habib-Habib Yang suka mendawir Apa untungnya gitu Ya Ini aneh teman-teman Makanya saya katakan Bahar Smith ini Ya Ngomentari Guru Gembul itu Gak jelas ya Kesana kemari teman-teman Gak langsung ke intinya Ya Yang dikatakan oleh Guru Gembul ini Ini malah berbangga-bangga Kalau dia merasa dirinya Sebagai tukang pukul Habib-Habib yang suka mendawir Padahal dia sendiri Teman-teman Ya Allah Dia sendiri ini Raja Dawirnya Teman-teman Raja Halunya Raja Doktin Raja Khoropatnya Ya dia Allahu Akbar Kita lanjut teman-teman Habib-Habib yang Dawir Itu anak tukang hajar Tukang hajarnya anak Mesti Gembul harus tahu ini Anak tukang hajar Habib-Habib yang suka dawir Habib-Habib yang suka nipu Dan anak dulu Bagian tukang Ngehajar Habib-Habib palsu Masa Apa Seseorang yang udah punya anak Terus bisa dibilang anak Kalau anak dari ayahnya Iya Tapi orang yang udah punya anak Dia udah nikah kok Jadi Mau dibilang di bawah umur bagaimana Jadi itu kasus anak Terus Ketika dia mengatakan Anak bilang Bahwasannya Saya cucu Nabi Muhammad Terus Kenapa kamu Kok yang mengaku Sebagai umat nabi Kamu bisa berani menjadi saksi Untuk memberatkan saya Sekarang begini Kita orang Meyakini kita Sebagai cucu Nabi Muhammad Itu adalah suatu fakir Suatu kebanggaan bagi kita Itu suatu kebanggaan Itu suatu kebanggaan Wala fakir Dan itu Bukan suatu kesombongan Sebagaimana kata Rasulullah Bukan disitu yang menjadi kritikan Dari Guru Gembul Masalahnya NT itu sedang diadili Karena NT berbuat masalah Menganiaya orang Tapi dengan tidak tahu malunya NT NT minta privilege Kepada pemerintah Kepada aparat hukum Ya Apa privilege teman-teman Hak istimewa Ujung-ujungnya Minta dibewaskan Makanya narasinya Si barus minta Di pengadilan Mengatakan Kalau NT mengakui Nabi Muhammad adalah Rasulullah dan kakekku Lalu kenapa Kamu berani Menjadi saksi Untuk memberatkan Aku sebagai cucu Rasulullah Itu kan namanya Minta privilege Itu yang dikritisi Oleh Guru Gembul Kalau masalah berbangga-bangga Jangankan berbangga Seandainya benar ya Kamu itu sebagai cucu Rasulullah Ya Kadang saya juga Membanggakan orang tua saya Ya Membanggakan guru-guru saya Ya Apalagi kita memang benar Sebagai cucu Rasulullah S.A.W. jelas kita bangga Kita akan bangga menyebutnya Tapi masalahnya NT ini Bertamai dengan Rasulullah Ya NT menganiaya orang Sedang diadili Minta privilege Minta keistimewaan Minta dibebaskan Dengan mengatasnamakan NT itu cucu Rasulullah Itu yang dikritisi oleh Guru Gembul Teman-teman Aduh ini Lanjut dulu teman-teman Itu gak ada masalah Gak ada masalah Masalahnya dimana Robito Dulu waktu Habib Zen bin Smith Jadi ketua Robito Itu beliau datang ke LAPAS Habib Zen bin Smith Ketua Robito Terus Habib Muqsin OT Sama Habib Abdul Rahman Tiga ini Sesuatu Habib datang ke LAPAS Pada karena sehatin anak Bip Kalau ceramah jangan keras-keras Ini Torogoh kita Torogoh Ba'alawit Dan anak terima itu Tapi Ana dengan jalan yang anda sendiri Ana jadi diri anda sendiri Ana gak bisa dibikin Ceramah anak keras ya keras Ana gak bisa dibikin Ini lah diri anak Ana gak mau jadi orang menafik Karena Semua orang punya dakwah itu Dengan cara masing-masing Bagaimana Guru Gembul emang Sisi Gembul gak tahu Emang dia gak tahu itu Emang dia gak tahu Bagaimana Sejarah para sahabat-sahabat Muhammad SAW Ketika mereka Melawan kezaliman Bagaimana Bagaimana Yang lembut banget Yang terkenal lembut Tetapi kalau udah Masalah agama Masalah kezaliman Beliau Keluar ketegasannya beliau Bahar ini bukan Masalah tegas Inti itu bukan tegas Tapi inti itu kasar Ya Harus dibelikan teman-teman Yang namanya tegas itu Ya berkaitan dengan hukum Misalkan A ya A B ya B C ya C Tapi ini bedanya Bahar Smith ini Teman-teman Bukan tegas Tapi kasar Ya beda Tegas dengan kasar Ya kan sudah pernah Kita reaksin juga Beberapa kali di channel ini Ya kita lihat Bagaimana cacing makanya Bahar Smith ini Sampai menyebut Ya isi kebun binatang Dan itu dilontarkan Kepada Sesama muslim Teman-teman Dikatakan Ini 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 segala macam Itu sesama muslim Sama-sama kita menyembah Allah Nabi kita Nabi Muhammad Tapi disebutnya Orang sebagai binatang Teman-teman Lalu ini Mengatakan dirinya Tegas Tegas dari mana Rasulullah tidak pernah Mengajarkan kita Untuk mencacimaki Sama muslim Tapi ente justru Mencacimaki orang Dengan sebutan binatang Lalu ente bertambeng Bahwa ente Mengatakan diri ente itu Tegas Padahal itu bukan tegas Itu kasar Namanya teman-teman Nah seperti itu Teman-teman Tanggapan dari Bahar Smith Terkait statement Dari Guru Gembul Banyak sekali Hal-hal yang Ditutup-tutupi oleh Bahar Smith Yang sama sekali Tidak berani Dia jawab Teman-teman Terutama Sekali lagi Ketika Guru Gembul Mengkritik Bahar Smith Yang kakinya dicium Itu tidak berani Ditanggapi Tidak berani Justru Malah mengalihkan Kesana kemari Kemudian ketika Guru Gembul Mengatakan Bahar Smith Sudah menganiaya orang Sedang diadili Justru minta privilege Mengatasnamakan Sebagai Anak cucu Rasulullah Itu tidak berani Ditanggapi Tidak berani Ditanggapi Bahar Smith Karena apa Dia tidak akan Bisa mempantah Dia akan kebingungan Mencari hujah Untuk membenarkan Perbuatannya Seperti Yang dicium kakinya Apakah dia akan Membuat contoh Bahwa Rasulullah Pernah dicium kakinya Oleh murid-muridnya Misalkan dari kalangan Para sahabat Atau ulama mana Mungkin yang akan Dia dudustakan oleh Bahar Smith Makanya Di bagian itu Teman-teman Disembunyikan oleh Bahar Smith Mungkin itu bisa kita Share-share teman-teman Di video kali ini Semoga bermanfaat Barakallahu fikum Insya Allah kita bertemu lagi Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video